Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa mulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajamain Amma ba'd Yang kami muliakan Kepala Madrasa Ipidaiya Al-Islamiyah Keponsari Malang Serta Dewan Guru dan Staff Yang senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT Dan tak lupa anak-anakku sekalian Yang kami banggakan Dan selalu senantiasa dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW Alhamdulillah Kesempatan kita kali ini Kita bertemu lagi Dalam keadaan siha wal afiyah Kita membahas tentang pembelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam Untuk kelas 5 Tentang Pembinaan Masyarakat Madinah Dalam hal ini Kita akan membahas tentang Kelanjutan Yaitu tentang Pembinaan Masyarakat Madinah Dalam hal Pertahanan Untuk itu Sebelum kita mulai Mari kita bertawasul Agar supaya Ilmu kita bermanfaat Hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT Serta Kita dalam keadaan siha Keluarga kita Tetap dilindungi oleh Allah SWT Amin Ya Rabbul Alamin Ila Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Wa ala alihi wa ashabihi Wa durriyatihi Wa ahlil bayitihi Al-kiram Wahusun ila Hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Radiyallahu An Wahusun ila Hadratin Syekh Hashim Ash'ari Radiyallahu An Wa ila Mu'asisati Ta'limiyati Keponsari Wa asadatina Wa asatidina Wa talamidina Wa walidina Fi anna Allahi Yu'li darajatihim Fil jannah Wa yangfa'unabhim Wa asrarihim Wa anwarihim Wa ulumihim Wa nafadihim Fi ddini Wa dunia Wa al-akhirah Minna niyati salih Wa ila Hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatiha A'udhu billahi Minas syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Syirat Al-Mustaquim Syirat Al-Ladzina An'amta Al-Nayhim Ghayr Al-Mazhub Al-Nayhim Walad Dhalin Amin Rabbil Fili Walid 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 Bismillahirrahmanirrahim Radit Bilahi Rabbah Wabil Islam Dina Wabim Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Nabiya Waw Rasula Rabbi Zidani Ilma Warizuk Nih Fahma Wajjal Nih Min Ibadika Saliحin Amin Ya Rabbil Alamin Mari kita bersolawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Agar Hati kita Mendapatkan Ridho Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Hati kita Dibukakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Kita bisa Menerima Ilmu Dengan Baik Dan Sempurna Amin Ya Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli Salaatan Kamila Wasallim Salama Tamman Ala Sayyidina Muhammad الذي Tenhall به Al-Uqad Watan Fariju Bil Al-Qurab Watukad Abih Al-Hawaij Watun Nal Bil Raghaijib Wahus Al-Khawatim Wayustasqal Hamam Bi Wajih Al-Kariim Wa Ala Alihi Wasahbih Fee Kul Namhati Wana Fasin Bi Ad Kul Makhlum Lak Allahumma Salli Salaatan Kamila Wasallim Salama Tamman Ala Sayyidina Muhammad الذي Tenhallu به Al-Uqad Watan Fariju Bil Al-Qurab Watukad Habih Al-Hawaij Watun Al-Bih Raghaijib Wahus Al-Khawatim Wayustasqal Ghamam Bi Wajih Al-Kariim Wa Ala Alihi Wasahbih Fee Kul Namhat Wanafas Bi Al-Khawatim Al-Khawatim Allahumma Salli Salaatan Kamila Wasallim Salama Tamman An-Ala Sayyidina Muhammad Al-Khawatim 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 Alhamdulillah Semoga awal kita belajar ini mendapatkan rindu dari Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Pembinaan masyarakat Madinah di bidang pertahanan Merupakan ini lanjutan dari video kemarin Perkembangan Islam di Madinah sangat pesat Berbagai aspek kehidupan masyarakat Madinah Baik bidang agama, sosial maupun ekonomi Berhasil membawa masyarakat Madinah sejahtera lahir dan batin Rasulullah SAW juga membangun pemerintahan Madinah Dengan prinsip musyawarah Sebagaimana tuntunan Al-Quran Keberhasilan ini membuat kaum Quraysh tidak suka dan merasa terancam Hal ini menyebabkan mereka menyusun rencana memusuhi Dengan edan menyerang orang-orang Islam Sebagai pemimpin, Rasulullah SAW mengetahui ancaman ini Sehingga beliau mengajak para sahabat untuk berjihad Mempertahankan diri dari ancaman musuh Sejumlah ancaman kaum Qafir Quraish benar-benar dilancarkan kepada kaum muslimin di Madinah Sehingga terjadilah perang antara kaum muslimin dan kaum Qafir Quraish Peristiwa perang yang terjadi diantaranya adalah Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Kondak Perang Badar Perang Badar adalah perang pertama dan terpenting dalam sejarah Islam Perang ini terjadi karena adanya iri hati, rencana, rasa cemburu dari orang-orang Qafir Quraish Dan kaum Yahudi Madinah terhadap kaum muslimin Perang Badar disebut dengan Yaumul Furqon Pembeda antara hak dan batil Perang ini terjadi pada tanggal 17 Romantan tahun ke-2 Hijriah Kenapa kok dikatakan perang ini terpenting Karena seumpama perang Badar ini kaum muslimin mengalami kekalahan Maka hancurlah Ataupun tidaklah berdiri Islam sampai sekarang Maka dari itu Rasulullah s.a.w. meminta doa kepada Allah s.w.t Agar peperangan ini Perang Badar ini dimenangkan oleh Kaum muslimin Madinah Terjadi di salah satu sumber mata air Atau sungai milik Badar Jumlah kekuatan umat Islam hanya terdiri dari 317 Ada yang mengatakan dari 313 Ada yang riwayat mengatakan lain 314 orang Di dalam buku yang tercantum ini Ini dari buku Panduan Kemenat Tahun 2019 Dicantumkan bahwasannya Jumlah kekuatan umat Islam hanya terdiri dari 317 orang Terdiri dari 86 kaum Muhajirin 61 kaum Aus Dan 170 kaum Khadraj Komando tertinggi dipegang oleh Nabi Muhammad s.a.w. Pasukan kaum kafir Quraish berjumlah 130 orang Memiliki 100 ekor ukuda 600 baju besi Kemenangan Perang Badar Akhirnya peperangan ini dimenangkan pihak pasukan muslimin Dengan terbunuhnya pemimpin kaum kafir Quraish Yaitu Abu Jahal bin Hisham Kemenangan ini tak luput dari bantuan pasukan Allah Serta kegigian semangat jauh juang pasukan muslimin Dan dalam berperang Jadi waktu itu sangat jomplang Antara kaum muslimin dan kaum khabir Quraish Lebih banyak kaum khabir Quraish Terus kemudian Rasulullah s.a.w. Meminta Doa kepada Allah s.w.t Agar dimenangkan Perang Badar ini atas Kemenangan kaum muslimin Kemudian Allah s.w.t Menurunkan pasukan Yaitu malaikat Malaikat Allah Dan memporak-porandakan Pasukan kafir Quraish Dengan Angin topan yang sangat-sangat dasyat Kemudian Abu Jahal pun Terbunuh Ya Dibunuh Oleh Kaum muslimin Yang kedua Yaitu Perang Uhud Perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah Tepatnya pada tahun 625 Masehi Di Bukit Uhud Tentara Islam berjumlah 700 orang Sedangkan tentara kafir berjumlah 300 orang Yang dipimpin Khalid bin Walid Tentara Islam ini dipimpin oleh Khalid bin Walid Awalnya tentara Islam berjumlah 100 orang Seribu orang Namun sebanyak 300 orang Kaum munafiq Pimpinan Abdullah bin Ubay Mengundurkan diri Karena mungkin takut Akan terjadi Akan mati Ya Rasulullah s.a.w. Kemudian mengatur strategi Dengan memerintahkan pasukan pemanah Berada di atas bukit Uhud Untuk menjaga garis belakang pertahanan Dan jangan turun sebelum Di perintah turun Itu pesan Nabi Nabi Muhammad s.a.w. Memilih 50 orang Pemanah ahli Pemanah terhebat Di bawah pimpinan Abdullah bin Jabir Perang berlangsung sengit Dan kaum muslimin Hampir memenangkan peperangan Namun Pasukan panah di atas bukit Turun ke bawah Sebelum diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w. Mengetahui pasukan pemanah Turun Pasukan kafir Yang sudah hampir kalah Menyerang kembali Pertahanan pasukan Islam Runtuh dan kalah Rasulullah s.a.w. pun Sendiri terluka Jadi Perang Uhud ini Banyak hikmah disitu Apa hikmahnya? Lalai akan Perintah Dari Pimpinan Ya Tidak menggubris Akan perintah Dari Pimpinan Pada saat itu Kaum muslimin ini menang Ya Dengan Pasukan Kaum kafir kuras Yang ada di bawah ini Diserang oleh Pasukan pemanah Banyak yang mati Kemudian Pasukan kaum kafir kuras ini Hampir melarikan diri Melarikan diri Dan meninggalkan beberapa Harta rampasan Namanya manusia Ya Namanya manusia Tanpa Melihat apapun yang ada di sekitar Disitu ada barang Yang berharga Maka Turunlah Orang-orang Dari bukit ini Padahal Nabi Muhammad S.A.W. Sudah memerintahkan Jangan turun terlebih dahulu Sebelum Disuruh Seperti itu Kemudian Turunlah pasukan Kaum muslimin ini Saat turun Nah Dibalik itu Ya Bukit itu Disinggahi Oleh kaum kafir kuras Gantian Mereka turun ke atas Kemudian diserang oleh Kaum kafir kuras Kaum kafir kuras Menyerang kaum muslimin Dari bawah Dibalik kemudian Nah ini Akhirnya Kaum muslimin Mengalami kekalahan Inilah Apa namanya Perang Uhud Yang penuh dengan Susah Penuh dengan Apa namanya Kesedihan Bahkan Paman Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Habza bin Abdul Muttalib Wafat Karena Terbunuh Dihunuskan Tombak Oleh Seorang Budha Ataupun Pembunuh bayaran Dari Kaum Badui Hal ini Hal ini Merupakan Pembalasan Kepada Hindun Hindun ini Seorang perempuan Atau istri Dari Abu Jahal Yang Terbunuh Pada waktu Perang Badar Jadi Hindun ini Bersumpah Akan Membunuh Sayyidina Hamzah Paman Nabi Dan Memakan Jantungnya Sangking Kemaranya Tetapi Setelah itu Hindun Merasa Menyesal Dan Kemudian Datang Kehadapan Rasulullah Kemudian Beliau Bertaubat Dan masuk Agama Islam Tiga Perang Kondak Perang Kondak Yang terjadi Pada bulan Syawal Tahun Lima Hijriah Tepatnya Pada Tahun 627 Masai Perang Kondak Atau Kondak Artinya Parit Disebut Perang Kondak Karena Sahabat Salman Al-Farisi Mengusulkan Kepada Rasulullah Sallallahu Agar Membuat Parit Mengelilingi Kota Madinah Untuk Menahan Serangan Kaum Kafir Quraish Rasulullah Sallallahu Menerima Usulan Ini Sehingga Beliau Merintahkan Perang Sahabat Membuat Parit Perang Ini Juga Disebut Perang Ahzab Disebut Ahzab Karena Pasukan Kafir Terdiri Dari Berbagai Suku Yang Bersatu Menyerang Madinah Yang Berjumlah 10.000 Orang Mereka Dipimpin Oleh Abu Sofyan Bin Hart Sementara Pasukan Islam Berjumlah 3.000 Orang Namun Karena Terhalang Parit Pasukan Kafir Tidak Bisa Masuk Ke Madinah Mereka Mengelar Kemah Untuk Mengapung Madinah Mengapung Berlangsung Selama Persebulan Yang Menyebabkan Kaum Muslimin Madinah Kekurangan Bahan Makanan Hingga Mengganjal Perut Mereka Dengan Batu Allah Subhanahu Mengirimkan Angin Ribut Yang Menghancurkan Perkemahan Kaum Kafir Quraish Mereka Pun Pulang Kembali Dan Madinah Pun Lepas Dari Ancaman Serangan Musuh Wallahu A'lan Bis Soal Semoga Kita Bisa Mengambil Ibrah Dari Sejarah Perlawanan Kaum Muslimin Atas Kejahatan Kaum Kafir Quraish Semoga Ilmu kita Bermanfaat Amin Ya Rabban Amin Untuk itu Mari kita Tentu dengan Doa Agar Supaya Ilmu kita Bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Tetapi Jaga Kesehatannya Tetap Pakai Masker Dan Selalu Cuci tangan Minni Afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati